Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Cahyanto, mengungkapkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK telah memblokir sekitar 4.000 hingga 5.000 rekening yang dicurigai terkait dengan aktivitas judi daring. Pada konferensi pers di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Rabu 19 Juni, Hadi Cahyanto menyebut rekening yang teredikasi berafiliasi dengan judi daring selanjutnya akan ditindak oleh baris krim Polri. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik baris krim Polri, walaupun PPATK juga memiliki pemenang untuk membekukan selama 20 hari. Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa penyidik memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan pembekuan rekening tersebut. Jika dalam 30 hari tidak ada yang melaporkan, maka aset yang ada di rekening tersebut akan diambil dan diserahkan kepada negara. Selain itu, apabila pemilik rekening telah teridentifikasi, penyidik baris krim juga akan memanggil pemilik rekening tersebut untuk diproses hukum. Diketahui pengusutan sekaligus pemblokiran tersebut merupakan salah satu upaya Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online yang baru dibentuk Presiden Jokowi Dodo melalui keputusan Presiden Kepres No. 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang diterbitkan di Jakarta pada 14 Juni 2024. Dari Jakarta, Irfan Sahnasyution, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!